Hey guys, so... Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakalan bikin video Sebenernya ini cerita-cerita aja sih mengenai aku memulai bisnis Dan perlengkapan-perlengkapan apa aja yang harus kalian punya kalau kalian mau memulai bisnis Nah, alasan aku buat video ini adalah Kayak, gimana ya, merubah kebiasaan kita yang biasa reba-rebahan doang Awal-awal karantinnya tuh aku reba-rebahan mulu Tapi sekarang jadi lebih produktif dan bisa menghasilkan uang Oke, daripada kebanyakan bahasa basi, langsung kita mulai Selama di rumah aja, aku tuh bener-bener gak ada kegiatan tetap Kayak bener-bener bangun tidur, tuh kerjainnya rebahan Terus melakukan hal-hal tidak jelas seperti di video ini Terus aku mikir Mau sampai kapan? Aku cuma rebah-rebahan doang, main HP, buka Instagram Tanpa menghasilkan apapun Tiba-tiba aku gak tahu ada niatan kayak Oke, gue harus mulai nih harus produktif Ini adalah waktu yang tepat untuk kita eksplor lebih jauh Melakukan hal-hal yang gak pernah kita lakukan sebelumnya Karena kesibukan kuliah, kesibukan yang lain-lainnya Dan akhirnya aku memilih untuk membuka bisnis Nah, nama toko aku itu adalah Depressor.id Jadi aku bikin toko ini Bikin bisnis ini karena waktu itu aku lagi kebingungan Nyari aksesoris yang ada gemboknya Di Indonesia susah banget, sekalinya ada Mehong, syai, 100 ribu ke atas Akhirnya aku mencari-cari, research, beli bahan, segala macem Akhirnya aku nemu dan akhirnya aku mikir Aku udah bisa bantuin diri aku nih Kenapa aku gak bantu orang lain? Siapa tau orang lain juga mencari produk yang aku jual Yaudah, akhirnya aku jualin Dan aku gak nyangka kalau misalnya bakal banyak banget yang beli Nah, tujuan video ini Aku berharap video ini bisa jadi motivasi kalian Aku yakin anak-anak muda sekarang itu Bener-bener punya semangat yang tinggi dan keinginan yang besar Untuk mencoba hal baru Apalagi mengenai bisnis, ya kan? Dan aku juga disini bakal kasih tips ke kalian Gimana sih cara meminimalisir modal Dan segala macemnya Dimana belinya Dan perlengkapan-perlengkapan awal yang kalian butuhkan untuk membuka bisnis Nah, beberapa barangnya Ada yang aku beli Ada juga yang aku bikin sendiri Kayak thank you card dan sticker Untuk barang-barang yang aku beli Semuanya aku beli via e-commerce Aku bener-bener gak keluar rumah Jadi bener-bener beli semua perlengkapan itu Cuma di rumah dan secara online Dan lebih untung lagi Dan meminimalisir modal Aku pakai aplikasi Shopback Biar dapet cashback Lumayan kan bisa menghemat modal Guys, kalian tau banget kan Aku itu biasa banget belanja online Dan aku selalu pakai Shopback Jadi ini tuh aplikasi yang bisa ngasih cashback untuk setiap transaksi online yang kamu lakukan Di lebih dari 180% online atau e-commerce E-commerce-nya banyak banget Mulai dari Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lain-lainnya Pokoknya kalian beli apapun Kalau via Shopback Pasti dapet cashback Terus gak ada minimum belanjanya Nah, liat nih Saldo aku Saldo gue udah segini selama ini Belanja pasti selalu melalui Shopback Parah Aku gak ngerti lagi Udah gitu cashbacknya itu bisa dicairin loh Jadi uang kerekening kamu Atau pulsa Ini sama-sama belanja online Tapi buka e-commerce-nya lewat Shopback Nanti aku jelasin lebih detail ya Oke, disini aku bakal kasih tau ke kalian Perlengkapan-perlengkapan apa aja yang kalian butuhkan Saat mau memulai bisnis Alat yang pertama Aku rekomendasiin mini printer Ini bener-bener ngebantu banget Untuk kita yang baru mulai bisnis Karena harganya juga gak begitu mahal Dan kita bisa cetak Format order Untuk pesanan-pesanan kita Dan jangan lupa beli juga refill-nya ya Ini caranya gampang banget kok Tinggal dimasukin aja Dan mini printer ini tuh bisa bluetooth Jadi bisa langsung masuk ke HP kita Nanti kita langsung nge-print lewat HP kita Dan ada aplikasinya juga Namanya tuh Express Print Yang kedua adalah Packaging Nah, ini banyak banget yang nanya Can, ini tuh namanya apa sih? Ini namanya Bubble Envelope atau Bubble Mailer Jadi ini kalian bisa beli di Tokopedia Banyak banget pilihannya dan ukurannya Kalian bisa cek Jadi nanti kalian bisa sesuaiin sama jualan-jualan kalian Jadi ukurannya biar gak kebesaran dan juga gak kekecilan Yang ketiga, aku saranin kalian untuk cetak thank you card Karena setiap kali nanti ada yang pesan ke kalian Kalian kasih aja nih thank you cardnya Sebagai apresiasi karena mereka sudah membeli jualan-jualan kita Kalian bisa nyetak ini tuh di digital printing di sekitar rumah kalian Aku yakin kok di setiap daerah itu udah pasti ada digital printing Yang keempat adalah sticker logo Nah, ini penting banget nih untuk kita sebagai pembisnis Karena kan kita bisa tempelin di produk-produk kita Kita bisa tempelin juga di paket kita Jadi orang-orang tuh tau kalau ini tuh produk dari jualan Atau bisnis kita Ini sama kok bisa kalian cetak di digital printing Atau di online kayaknya udah banyak deh yang buka jasa cetak Yang kelima, aku saranin kalian untuk siapin free hadiah gitu Jadi setiap kalian nanti ada yang beli Kalian bisa kasih nih misal gelang, sticker, atau apapun itu yang harganya murah-murah aja Yang penting kayak supaya pas customer kita beli paket kita atau beli jualan kita Dia tuh merasa seneng karena dapet bonus Dan ya, kayaknya itu bakal menarik banget deh Yang selanjutnya kayaknya aku gak perlu ngasih saran ya Udah pasti kalian kalau setiap kali mau jualan Pasti harus siapin yang namanya solatip Jadi selotip apa solatip sih gue jadi bingung deh Ya pokoknya antara itu ini untuk ngebantu kita yang ngelem-ngelem paket Ya kan, cantik kan gak usah dikasih tau Orang juga udah pinter kali Selanjutnya adalah gunting Aku harus siapin gunting banyak banget Karena aku gak ngerti di rumah tuh kadang gunting suka ilang-ilangan sendiri Kayak dia tuh datang dan pergi seenak dia aja Loh Selanjutnya jangan lupa untuk siapin buku untuk pembukuan jualan kalian Ya sekarang bisa sih digital pakai Excel, pakai komputer, pakai iPad Tapi jujur kok yang namanya penjual asiknya nyatet-nyatet kayak gini sih kalau aku Kalian bisa pakai buku apa aja Yang mending kalian jangan lupa ya Untuk catat pengeluaran dan pemasukan secara rinci Saran yang terakhir dari aku Jangan lupa siapin kayak background foto gitu Untuk foto produk-produk kita Kalian bisa pakai apa aja sih Kalau ini aku beli via Tokopedia Harganya murah per lembar 16 ribu dan pilihan warnanya banyak banget Jadi kita bisa gonta-ganti untuk foto produk-produk kita Nah jadi udah pada tau kan kira-kira modal aku berapa ya Buat beli penunjang-penunjang packaging tadi Tapi untung lewat shoppack Jadi aku bisa menekan lagi modal yang keluar Nih aku kasih tau ya caranya biar kalian juga bisa dapet cashback Melalui aplikasi shoppack Pertama-tama langsung aja kita masuk ke aplikasi shoppack Terus pilih e-commerce tujuan kita Kalau aku kemarin paling sering belanjanya sih di Tokopedia Nanti disitu ada keterangannya tuh Bakal dapet cashback berapa Misal kayak aku nih mau beli bubble wrap di Tokopedia Klik aja Tokopedia nya Terus nanti bakal langsung masuk tuh ke aplikasi Tokopedia nya Terus belanja aja kayak biasa Check out barangnya dan bayar Nanti cashback itu bakal masuk ke saldo di shoppack kita Nah tapi ini butuh waktu 2x24 jam ya untuk cashback nya masuk Nah cashback nya itu bisa dicairin setelah tervalidasi Yang waktunya tergantung masing-masing dari e-commerce nya Masa validasi ini digunakan untuk make sure cashback diberikan ke orang yang tepat Orang yang tidak revan barang dan cancel transaksinya Nih hasil cashback aku selama ini Udah banyak banget 2 juta cuy Uang aja jadi bisa diputarin untuk pembelian barang lain Lumayan banget kan belanja online Gak perlu keluar rumah apalagi masa pandemik kayak gini Dapet gratis ongkir atau diskon dari e-commerce nya Plus dapet cashback pula Jadi belanja online untung lewat shoppack Oke jadi segini dulu ya video aku mengenai bisnis Dan juga saran-saran aku untuk kalian yang baru mau memulai bisnis Yuk semangat sama-sama kita kembangin yang namanya ekonomi kreatif Oke jadi segini dulu video aku kali ini See you on my next videos Bye 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 selamat menikmati